Intro 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 Kembali lagi di Master Show Kau bisa Kau bisa Kau bisa Aduh 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 Silahkan duduk kemali Mbak Zora Wah Ini aki-aki satu hilang gak apa-apa lah biarin aja lah Suka ini kalo ditahan bukan apa-apa Kemarin ditahan Jangan dulu Pak Tano Aduh saya udah gak tahan Tiba-tiba basah aja disini Malum Pipanya udah kendor Malum biarin aja Lanjut yang tadi Kang Iya Mbak Zola Selama jadi macomlang Pernah gak Terlibat crash dengan klien Pernah gak ya Pernah gak ya Ya pasti pernah Pasti ya Pasti pernah yakin gue Kalo misalnya dari kliennya Maksudnya ke aku gitu ya Pas Pas ketemu ngobrol segala macem gitu Ada yang mereka berusaha untuk ke perut aku ada Ada beberapa kali lah Tapi kan I keep it professional Dari akunya kalo misalnya ke merekanya Paling pas yang kayak awal ngeliat Oh iya oke Tapi kan aku keep it personal Jadi profesional Jadi ya Sama sekali gak perlu diterusin Gak Gak mungkin banget Gak pernah Gak mungkin banget Gak mungkin banget Good looking sama good looking Tiba-tiba ketemu nyetrum Gak mungkin banget Enggalah Enggalah Kan mereka mencari Jodoh Iya sih Bukan mencari aku Sedetail apa sih Antara klien sama klien kamu cariin tuh Detail banget Sampai ke penyakit bawaan segala Detail banget Ada yang mereka very specific Misalnya kayak aku punya klien Dia di Batam Umurnya 250 something 252an lah Tapi dia masih sexually active Cewek Cewek Masih sexually active Jadi dia ngasih tau sespecific itu Dia ngasih tau So I'm still sexually active And I'm looking for someone yang memang masih sexually active juga Jadi kan setiap ketemu orang Aku nanya Sexually active apa engga Doyan sex apa engga Aduh Masih hobah apa engga gitu ya Kuat apa engga Aduh Untung saya masih di bawa umur Bahasa orang ngomong gitu Saya ga paham Nah masalah Bukan Ada ga permintaan atau request-request dari klien Yang aneh-aneh lah gitu Saya pengen Ceweknya Yang Tematik yang gimana Tematik Ada Pengen pake borgo Aduh Aduh kayak film apa itu kan Mau di borgo Ya Digantungin gitu Ada Waktu itu aku punya klien beberapa Yang mereka spesifik nyari Eastern Europe Itu ada Oh Yang Eastern Europe Russia Rusia Spesial apa Eastern Europe Yang Rusia Russian girl Ukraine Usbek Usbek Ada yang nyari spesifik gitu Emang spesifik Memang dia memang lebih sukanya yang begitu Ada Terus Oh jadi ada yang juga Kalian yang kadang permintaan yang aneh-aneh gitu Kalau saya sih engga Maaf teh ini maaf Boleh boleh Silahkan Kalau saya dalam mentari situ Kriteriannya tidak terlalu banyak-banyak Oke Yang penting dia Tinggi kalau secara fisik nih Tinggi semampe Oke Rambut sebahu Betis kecil Oh Sukanya pake rok tuh bawaannya merah Kesatasnya kayak situr-situr Saya suka itu Terus diternyapu Ditergi Kenapa teh? Enggak Itu kayak saya gitu ciri-cirinya Iya Kemiripan tuh bisa terjadi dimana saja Oh gitu Sakit ya ngomongin Terus bisa nyapu ngepel nyuci Bisa apa Masak Betulin genteng Sebentar lah apa sih Sebentar Bapak kayaknya lebih baik menghubungi Bu Gito Bu Gito Bu Gito Nggak usah nge Sama Mba Zola Bu Gito deket rumah saya dong Deket rumah saya dong Tapi selain itu Saya juga sepanita yang sedikit agak dewasa Pinter ngomongnya pinter Bahasa Inggris agak gemuk-gemuk Saya juga suka Ini dong Iya dong Mba Zola Peribut mah gitu eh Tadi katanya yang ciri-cirinya kayak aku Sekarang ke Mba Zola Kadang-kadang apa selera tuh suka berubah? Coba kalo ada Pak Tano aku yang ada yang ngehibur gitu lah Kau lah Kau lah Melahan jiwaku Kau lah curahan hatiku Ini 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 Halo Hei Turunkanlah jodoh untukku Yang baik Yang setia Nomor satu sih yang banyak duit ya lo Yang pinter sulap juga nggak apa-apa Hati-hati 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 Memang kita yang berjodoh Hmm Hmm Tienyi berdoa Saya langsung dateng kan Tapi yang nggak gini juga Berarti kita langsung jodoh Nih aku punya suatu Buat Tienyi Apa coba Biar makin sayang Apa Sama saya Nih sini 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 berdiri berdiri ayo berdiri ayo ayo aku punya suatu sini 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 ya tengah ayo nah gini ya nah siap bantuan-bantuan ya ayo ayo 1 2 3 wah pita jepit saya pakein saya pakein pakein bisa gak pakeinnya pakein ini mohon maaf ini jatohnya bukan romantis tapi lebih kayak ke cucunya lagi mau pergi sekolah ya tapi di dendari nama kakeknya begini dong Pak Tarno nah gitu itu enak 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 kerikan bagus kan bagus kayak cherry bell ya iya emang kesayangkan iya makasih Pak Tarno Pak Tarno Pak Tarno tahu nggak bedanya jepit sama Pak Tarno kalau jepit kan buat menghiasi rambut kalau Pak Tarno menghiasi hari-hariku Mbak Jola, Mbak Jola kan sudah seringkali menjodohkan, banyak yang berhasil lah ya, ngomong-ngomong Mbak Jola sendiri sudah punya jodoh belum? Aku tuh baru putus, sebenarnya saya sangat ikut perhatian Nggak mau perhatian, ngapa yang perhatian lu pikir korban banjir? Mbak Jola, berarti sekarang dikosong dong? Kontrakin aja Dibikin kontrakin emang lu pikir warung Ini Mbak Jola sebenarnya, ini maaf sebelumnya, maaf ya Kang Feria, Pak Tarno maaf ya, sebenarnya ini maaf Maaf ya Kang Feria, ada maaf ya Pak Tarno Maaf ya Pak Tarno Kalau di luar negeri ada tadi umur, di tetangga saya dulu juga gitu, di kampung saya suaminya itu umur 100 tahun, talon suaminya nih yang pria wanitanya umur 95 tahun Udah Pak Tarno 3 bulan, ketika mau menikah batal Loh kenapa? Tidak diristir oleh kedua orang tuanya Gimana orang tuanya umur berapa? 300 Selain matchmaker katanya jadi konsultan pernikahan juga Wah iya iya Coach, relationship coach iya Buat yang nikah juga, jadi gak cuman aku matching in Tapi aku coach mereka untuk success di relationship itu gimana Karena kan sebenarnya yang susah itu adalah maintain the relationship nya kan Betul Kalau orang biasanya mereka, oke gue single, yaudah dan gue punya pasangan That's it, terus maintain relationship nya gimana? Iya betul Untuk build intimasi nya lagi gimana? Yang gitu-gitu loh Atau kalau gak setelah 2 tahun, oke mulai bosen Gimana sih cara spice things up Bener Refresh lagi Aduh, Mbak Zola kalau gitu aku pengen konsultasi juga Nah pokoknya sini Iya silah sini sini pak Emang ada masalah apa sih Taya ini di rumah tangga nya? Bukan rumah tangga saya, bukan Ngobrol besok Bang Barangun Masalah rumah tangga Bener Akhir-akhir ini tuh lagi rame banget gitu ya di media sosial tentang pelakor Bener Bener kan kan? Betul kan? Kakak ada gak? Weee Nah gimana sih Mbak sebenernya cara ngatasin yang itu-gitu tuh dalam rumah tangga Mbak? Eh kalau misalnya pelakor kan kita gak bisa kontrol orang luar kan? Yang kita lihat kan adalah pasangan kita sebenernya Betul Bukan yang luar, orang kebanyakan adalah kalau misalnya ada terjadi sesuatu pelakor apa segala macem Let's say misalnya suaminya gitu ya, misalnya suami Mbak misalnya gitu Yang disalahin adalah perempuannya duluan selalu Tapi tanpa ngeliat sebenernya pasangan kita sendiri gimana gitu loh Udah ngejud sih perempuannya dulu mungkin bermasalahnya adalah di kitanya misalnya gitu Harus diomongin harus dikomunikasiin gak bisa Karena kalau kita ngomongin marriage Kalau kita ngomongin relationship mau sampai tua pun komunikasi tuh akan tetep terus jalan Open communication itu harus jalan terus gitu Betul Jadi adalah salah satu kunci terpenting dalam rumah tangga adalah komunikasi Ya komunikasi yang baik ya Kalau tidak ada komunikasi itu akan ya bisa dibilang itu akan menjadi sumber dari salah satu perceraian Ya komunikasinya gak open jadi gak dikasih tau your needs apa yang dimau apa gitu Itu pasti akan slack nantinya Ada yang bilang sebaiknya komunikasi atau pembicaraan serius itu jangan dibawa ke tempat tidur Bener gak sih? Justru sebenernya harus ada di tempat tidur juga gitu loh Kayak pillow talk misalnya gitu Apa? Pillow talk Ngobrol Ngobrol itu kan gak necessarily harus cuman lagi dinner atau cuman lagi nyantai Mungkin let's say misalnya ada orang yang mereka yang satu misalnya pengen having sex let's say gitu Sementara pasangannya istrinya langsung nolak Aduh gak mau oh lagi gamut itu kan sebenernya salah Jangan bahaya Gak yang begitu atau mungkin bisa bilang kalau Oke i'm not in the good Heee 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 Ngocil 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 Semua jantung loh Iya Soalnya emang begitu orangnya Ngocil Ini ada dua orang loh Semua nolak Nah Bentar Eh coba taruh siapkan ambulan ya Iya 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 Emang ngocil Oke pillow talk Terus komunikasi lalu Di komunikasi ini jadi Daripada bilang aku lagi gak mood misalnya gitu Aku lagi gak mau deh Mending misalnya bilang bisa gak kita cuddling dulu aja malem ini Bener 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 Pokoknya kunci kalau misalnya relationship itu trust Respect sama komunikasi Itu aja udah Tapi kalau misalnya dalam relationship udah gak ada respect sama sekali Gak ada saling menghargain Itu udah pasti akan pisah nanti Itu udah kelihatan Jadi harus saring misalkan Eh gitu Sarang apa sih yang kurang dari aku Dari kamu apa gitu ya Iya harus open Harus ngobrol Tunggu 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 Denny dihubungin aja Kalau ada masalah Dimana gitu Gak ada Apa apa Denny Jangan surhat Patapa Jangan surhat Kemarin surhat sih Sini sini Jangan surhat Jangan surhat Pak Tarno mah Pak Tarnanya juga malah surhat Jadi apa Pak Tarno Jadi gini Saya di rumah Saya di rumah Sama pemagari saya Suka terbang He 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 Mas Tarno Apaan 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 Ini kita kan bicara tentang profesi Mbak Tarno Kamu mau jadi surhat Apaan sih Orang surhat Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh tapi yang gue heran kenapa ya tadi Pak Tarno selama ngomong tuh bukan mata-ke-mata ya agak kebawah gitu pegal lehernya jadi jerit turun-turun-turun matanya tuh ke situ lagi pegang peri iya Pak Tarno makanya matanya enggak kebawah gini oh gitu oke terima kasih Mbak Zola semoga kita bisa ketemu lagi di dalam waktu dan juga profesi Mbak Zola ini bisa bermanfaat buat yang lainnya iya amin terima kasih makasih Mbak Zola thank you thank you loh sering BABA ya kita pulang bareng ya oke kita istirahat dulu jangan kemana-mana tetap di Master Show tak bisa